Segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Kita melanjutkan bahasan kita tentang fiqh Al-Asma' Al-Husna Tentang memahami tentang nama-nama Allah yang terindah Dan kita sampai pada nama Allah Al-Ghani Al-Ghani secara bahasa artinya yang maha kaya Adalah makna yang dipahami oleh semua orang Dia adalah lawan daripada Al-Faqir Al-Faqir Faqir maksudnya miskin, membutuhkan Muhtaj, membutuhkan Jadi Al-Ghani secara bahasanya Tidak membutuhkan kepada yang lain Karena dia sudah berkecukupan Kepada yang lain Kata Al-Ghani dalam Al-Quran Datang dalam 18 ayat Ada 18 ayat Menyebutkan tentang Al-Ghani 18 ayat dalam Al-Quran Di antara ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Allah menggantikan antara maha kaya Allah dengan maha miskin manusia Katalah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ayuhannas Dalam surat Fatir Antumul Fuqara ila Allah Wallahu huwal ghaniyul hamid Wallahu huwal ghaniyul hamid Di sini Allah mengatakan Wahai manusia kalian Kalian fuqara Kalian fakir Fakir Yaitu manusia Miskin secara zatnya Manusia Miskin Fakir secara zatnya Dan apa namanya Zatnya dia Dia memang fakir Dari sisi apa Dari sisi Dia membutuh Dia butuh kepada Allah Kepada Allah Untuk mengadakannya Mengijaduhu Yaitu mengadakannya Untuk Merubahnya dari alam ketiadaan Menjadi alam wujud Mengadakannya Menciptakannya Dari Ketiadaan Kepada alam wujud Alam nyata Dia butuh Kepada Allah Kemudian Dia butuh dari tidak ada menjadi ada Kemudian dia juga butuh untuk Dia fakir Butuh kepada Allah Untuk mempertahankan hidupnya Mempertahankan hidupnya Mempertahankan hidupnya Dia butuh dengan makanan Dengan Tumbuhan Dengan alam semesta yang Allah ciptakan Untuk Untuk dia Jadi dia secara zat dia Senantiasa butuh Dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah Al-ghani Maha kaya Allah Maha kaya dari zatnya Maha kaya secara zatnya Karena ini salah satu kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Kekayaan Allah adalah Konsekuensi dari kesempurnaan zat Allah Yang merupakan Yang merupakan konsekuensi Dari Dari Kesempurnaan zat Allah Oleh karenanya Kalau kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala Sisi-sisi Maha kayanya banyak Sisi-sisi Maha kaya Allah Apa saja Di antaranya Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membutuh Pasangan Allah tidak butuh pasangan Allah tidak butuh pasangan Allah tidak butuh anak Dan anak Makanya Allah membantah Orang musyrikin Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa qalu At-takhadallahu waladan Subhanahu wa al-ghani Ya Qalu At-takhadallahu walada Allah berfirman Qalu At-takhadallahu walada Subhanahu Huwa al-ghani Lahu ma fi samawati Wa ma fi al-ard Yang artinya Mereka berkata Allah punya anak Allah bantah Allah tidak punya anak Kenapa? Huwa al-ghani Karena Allah maha kaya Kemaha kayaan Allah Membuat Allah tidak butuh dengan anak Allah tidak butuh istri Allah tidak punya anak Ya Beda dengan kita manusia Hewan Membutuhkan pasangan Butuh anak Kita butuh anak Kenapa kita pingin Pingin Kebahagiaan dan melihat anak Betapa orang banyak sedih Dia tidak punya anak Dia butuh anak Butuh anak sebagai Penggembira dia Sebagai penyujuk pandangannya Kemudian juga sebagai Menerus Usahanya misalnya Atau akan mengurus dia pada di waktu Dia masa jompo Yang butuh kepada anak Allah tidak butuh anak Makanya Allah ketika Ketika membantah orang Yang matah Allah punya anak Di antara cara bantah Allah mengatakan Huwa al-ghani Allah maha kaya Tidak butuh kepada istri Maupun kepada Kepada anak Makanya setelah itu Allah mengatakan Lahuma fis samawati Ma'fil ardi Seluruh yang melihat Langit dan bumi Semuanya milik Allah Allah ciptakan Makanya ketika Dalam surat Mariam juga Allah membantah Orang-orang Nasora yang mengatakan Allah punya anak Kata Allah In kullu man fis samawati Ma'fil ardi Illa a'tir rahmani Abda Semua yang di langit Dan di bumi Malaikat-malaikat Malaikat Jibril Yang di bumi Nabi Muhammad Nabi Musa Nabi Isa Semuanya akan datang Kepada Allah Sebagai hamba Allah tidak butuh kepada 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 anak-anak Di sini Maha Kaya Allah Tidak butuh kepada Yang lainnya Allah tidak butuh kepada Yang lainnya Dan Allah tidak butuh Kepada manusia Yang kedua Kepada makhluk Atau kepada manusia Tidak butuh Allah mengatakan Ya ayuhal nasu Antumul fuqara Ilallah Hual ghaniyul hamid Kata Allah Wallahu Hual ghaniyul hamid Hual ghaniyul hamid Iyya sya'yudhibukum Iyya sya'yudhibukum Kemudian Kemudian juga Di antaranya Kain Allah Kain Allah Tambah sini Ketiga Allah tidak butuh kepada ibadah kita Dalam Quran Allah SWT berfirman Waman yashkur Fa innama yashkur Nafsi Kata Allah Barang siapa yang bersyukur Sungguhnya dia bersyukur Kepada dirinya Dan barang siapa yang kafir Sungguhnya Rabbi ghaniyul karim Allah kafir Tidak ada masalah Waman kahrafara Fa innallah ghaniyul anil alamin Dalam arti yang lain Waman kafara Fa innallah ghaniyul anil alamin Barang siapa yang kafir Allah Maha kaya dari alam semesta Semua makhluk Ciptaan Allah Tidak butuh dengan mereka Dalam arti ini Waman kafara Fa innna Rabbi Siapa yang kafir Sungguhnya Rabbi Ghaniyul karim Allah maha kaya Maha mulia Makanya Allah Tidak butuh dengan ibadah kita Kalau kita beribadah Untuk kita sendiri In ahsantum Assantum li anfusikum Kalau kalian beribadah Untuk diri kalian Wa inn asa'tum falaha Kalau kalian berbuat buruk Untuk dikembali kepada diri kalian Dalam diskusi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya ibadih Lau anna awalakum Akhirakum Wa insakum Wa jinnakum Kanu ala atka Kalbi rajulin wahidim Minkum Ma zada Fimul kishay'a Wahai hamba hambaku Jika Kalian seluruhnya Jin dan manusia Dari awal sampai akhir Seluruh jin dan seluruh manusia Awal sampai akhir Jadi Nabi Adam Sampai manusia terakhir Dari iblis Sebelum iblis Semua jin Kanu ala Atkor Kalbi rajulin wahidim Minkum Semuanya berada di atas Hati orang yang paling bertakwa Taruhlah semuanya Seperti jin Seperti hatinya Malaikat Jibril Dan manusia Seluruh hatinya Seperti Nabi Muhammad S.A.W Apakah itu akan menambah Kain Allah Sama sekali tidak Kata Allah Ma zada Fimul kishay'a Itu semua tidak Akan menambah kekayaanku Tidak ada pengaruhnya Ya Karena kalau kalian bersyukur Untuk diri kalian sendiri Siapa yang bersyukur Dia telah bersyukur Untuk dirinya sendiri Siapa yang kafir Maka Rabbi Maha kaya Dan tidak butuh Dengan itu semua Kemudian lagi misalnya Di antara makna Sisi maha kaya Allah S.W Iaitu bahwasannya Allah Kekayaannya tidak terbatas Tidak terbatas Di antara dalam hadis Dalil akan had ini Rasulullah S.A.W bersabda Dalam hadis Kata Rasulullah S.A.W Yadullahil mal'a Mal'a La yaghiduha nafaqah Saha'ul layli wal nahara Dan seterusnya Saya bacakan hadisnya Kata Nabi S.A.W Yadullahil mal'a Tangan Allah itu Penuh Selalu penuh dengan kebaikan Tidak pernah berkurang Selalu penuh dengan kebaikan La yaghiduha nafaqah Semua pemberian Allah Tidak mengurangi Kekayaan Allah Yang berlimpah ruha Di tangan Allah S.A.W Tidak mengurangi Nafkah Saha'ul layli wal nahar Senantiasa dermawan siang hari dan malam hari Senantiasa memberi Tidak ada hentinya Allah memberi Tidak ada hentinya Kemudian kata Nabi S.A.W Bagaimana menurut kalian Sudah berapa banyak Allah infakat Sejak Allah ciptakan Langit dan bumi Sudah ribuan tahun Mungkin jutaan tahun Allah sudah berinfak Sudah memberi pemberian Bagi dunia Bagi alam semesta Bagi makhluk Allah sudah memberikan pemberian Sejak zaman Allah mencipta Langit dan bumi Itu semua yang Allah keluarkan Untuk Memberikan semuanya La yaghid mafi ya dihi Tidak mengurangi Apa yang ada di tangannya Tidak mengurangi Apa yang ada di tangannya Lihat juga dalam satu Hadis Hadis Kata Allah S.W Dalam hadis kutsi Ya ibadi Ya ibadi Kalau kalian seluruhnya Dari awal sampai akhir Seluruhnya berkumpul Di atas satu dataran Kemudian semuanya Minta kepadaku Mohon kepadaku Fa'ataitu kulla wahidin Mas'alatahu Setiap orang aku berikan Apa yang dia minta Ya Mana qasadhalika Mimulki Illa kama yangkusul Mikhiyatul bahra Iza udikhil bahra Illa kama yangkusul Mikhiyatul ma' Iza udikhil bahra Kata Nabi S.W Kalau seluruh manusia Dari awal sampai akhir Semuanya berkumpul Semuanya minta Minta Dikasih waktu misalnya Lima jam minta Satu orang minta Miliaran manusia minta Minta apapun Minta Allah kabulkan seluruhnya Hal itu tidak mengurangi Tidak mengurangi Kekain Allah Sedikitpun Kecuali seperti Jarum yang dimasukkan Kedalam Laut Kemudian diangkat Kalau Jarum dimasukkan laut Berapa air yang kurang Dari lautan tersebut Sedikit Cuma nyantol di jarum Kemudian air tersebut Setelah nyantol pun Jatuh Karena tajamnya jarum tersebut Jatuh kembali lagi Ini isyarat bahwasannya Tidak ada berkurang sama sekali Cuma Ini Apa namanya Salah satu Pengungkapan untuk menunjukkan Tidak berkurang sama sekali Apa sih jarum Dibandingkan dengan lautan Dimasukkan ke luar Satu tetes Satu tetes kecil Itu pun jatuh kembali ke Ke laut Jadi Allah maha Maha kaya Allah tidak membutuhkan Siapa-siapa Allah tidak butuh dengan teman Allah tidak butuh dengan anak Allah tidak butuh Badan manusia Allah tidak butuh dengan ibadah kita Allah tidak butuh Apapun Dan kekain Allah Tanpa batas Kekain tanpa batas Ini diantara Sisi Mahaya Maha kaya Allah Kain Allah tanpa batas ini Ini di dunia Terlebih lagi Di akhirat Di surga Abadi Di surga Bayangkan Di surga Minta apa saja Itu abadi selama-lamanya Bagi kalian di surga Apa yang kalian hasratkan Dan bagi kalian di surga Apa yang kalian minta Seluruhnya Penuh Allah kasih Tidak terbatas Tidak terbatas Taib inilah Di antara Sisi-sisi Maha kaya Allah Subhanahu wa ta'ala Selain ini kita akan menyebutkan Nama-nama Allah Nama Allah Al-Ghani Al-Ghani Datang Secara bersendirian Dalam Al-Quran Seperti tadi ayat yang kita sebutkan Allah berfirman contohnya Huwa Al-Ghani Huwa Al-Ghani Wa man kafara Fa'innallaha Ghoniyun anil alamin Ghoniyun anil alamin Ini contoh Datang sifat kata Al-Ghani Sendirian Dia lah Maha kaya Dan Allah Maha kaya Tidak butuh kepada Alam semesta Kemudian Datang bergandingan Dengan nama yang lain Di antaranya misalnya Bergandingan dengan Karam Al-Ghaniyul Karim Di antara juga misalnya Ghoniyun Halim Ghoniyun Halim Di antara juga misalnya Ghoniyun Karim Ghoniyun Halim Fa'innallaha Huwa Al-Ghaniyul Hamid Huwa Al-Ghaniyul Hamid Ghoniyun Halim Ghoniyun Karim Ghoniyun Al-Ghaniyul Hamid Kemudian yang terakhir Al-Ghaniyul Zul Rahmah Wa Rabbuka Al-Ghaniyul Zul Rahmah Perhatikan disini Ini ada empat model Dimana Nama Allah Al-Ghani Digandingkan Pertama Ghoniyun Karim Ghoniyun Karim Jadi Allah Maha Kaya Dan Allah Maha Maha Baik Garim itu Maha Baik Maha Dermawan Kaya Dermawan Ini sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan sangat kaya Sangat Dermawan Berbeda dengan manusia Yang sebagian mereka kaya Kemudian sombong Tidak karim Pelit Sombong Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalla innal insana layatogho Arru'ahustagna Sungguh manusia itu Melakukan Tughyan Yaitu berbuat zalim Ketika dia merasa dirinya kaya Dan itu terjadi Ini terjadi Jika seorang sudah Memiliki jabatan tinggi Memiliki harta yang banyak Dia memandang orang rendah Kemudian dia Mendhalimi Allah tidak Allah Ghoniyun Karim Allah Maha Kaya Dan Maha Dermawan Perhatikan bagaimana Maha Dermawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perhatikan bagaimana Dermawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yanzilu Rabbuna Tabaraka Wa Ta'ala Hina Yabuka Thuluthul Akhir Minal Layl Faqala Hal Min Mustagfirin Fa Aghfirullah Wahal Min Da'in Fa Astajibalah Wahal Min Sa'ilin Fa Utiasuklah Rabb kita Turun Kelangit Dunia Ketika Tinggal Sepertiga Malam Yang Terakhir Kemudian Allah Berkata Adakah hambaku Yang beristighfar Akan aku Ampuni dosa-dosanya Adakah hambaku Yang memohon Akan aku Kabulkan doanya Adakah hambaku Yang Meminta permintaan Akan aku Kabulkan permintaannya Lihat Allah Maha Kaya Tidak butuh Kepada hamba-hambanya Tetapi Allah Turun ke langit dunia Dan mencari Hamba-hambanya Ini Kalau kita ibaratkan Ada orang kaya Sangat kaya Raya Tidak butuh Kepada saham Tapi dia keluar Di malam hari Cari orang miskin Dia yang ketuk pintu Ini Apalagi seorang Seperti ini Sudah sangat kaya Dan sangat dermawan Kebanyakan orang kaya Dia tidak begitu Kepada orang kaya Orang datang kepada dia Datang ke dia Kasih proposal Minta permohonan Orang ngemis sama dia Ini tidak Allah subhanahu wa ta'ala Maha Kaya Dan dia mencari Hamba-hambanya Untuk membagi-bagikan Pemberian kepada Hamba-hambanya Lantas kita Cuma tidur Tidak bangun Tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi beda manusia Terkadang kaya Tapi tidak karim Allah Maha Kaya Maha Karim Taib Ghaniyun Halim Ya Qawlun ma'rufun khair Min sadaqatin Yadba'u Aza Wallahu Ghaniyun Halim Ghani Maha Kaya Halim Itu Maha Memaafkan Sudah pernah kita bahas Bahasan Halim Halim itu Orang yang bersalah Dibiarkan saja Dengan harapan orang bersalah tersebut Sadar suatu saat Itulah Halim Allah subhanahu wa ta'ala Kita melakukan maksiat Allah tidak bongkar aib kita Allah tidak kasih kita musibah Paling musibah pun Tuguran-tuguran sedikit Agar kita kembali Tapi Allah tetap Kita bermaksiat Tetap berikan kita Kenikmatan banyak Kenapa? Karena Allah Halim Halim Sebagaimana Nabi Ibrahim A.S. disifati dengan Ibrahim Halim Tidak cepat marah Ibrahim A.S. Raja Namrud Ngamuk-ngamuk Raja Namrud Membakar dia Dia tidak berdoa Ya Allah hancurkan Kaum kunda Ayahnya Mengusir dia Mengancam untuk Dilempar dengan batu Dia tidak marah-marah Ibrahim Halim Istrinya Sarah ketika Cemburu kepada Hajar Ibrahim juga tidak marah A.S. Disebutkan Kalau ada orang Memaki-maki dia Dia cuma bilang Hadakallah Semoga Allah Beri hidayah Kepadamu Justru didoakan Kebaikan Bagi orang Dalam buku Tafsir Halim Ibrahim Itu kalau A.S. Kalau diganggu oleh Orang Dia cuma mengatakan Hadakallah Semoga Allah Beri petunjuk Kepadamu Sering diganggu Diusir Dan macam-macam Tapi dia Halim Itulah Allah Allah lebih Daripada itu Semua Manusia Melakukan Rusakan Ini Macam-macam Allah beri Nikmat Kepada mereka Goni Allah Maha Kaya Allah Halim Dengan harapan mereka Bertobat Suatu saat Mereka bertobat Suatu saat Manusia Tidak Manusia Kalau udah kasih Ada yang bikin Dia ungkit-ungkit Ada yang kasih Terus Yang dikasih Bikin masalah Dia ungkit-ungkit Makanya Allah Berfirman Kata-kata yang baik Nolak Baik daripada Sudah kasih Pemberian Tapi Menyakiti hati Wallahu Wallahu Goni Halim Ada pun tidak Allah Maha Kaya Allah Halim Allah tidak Maafkan Manusia Kita Kita bicara Manusia Kalau kita Berbuat baik Sama orang Nanti ada orang Bikin jinggal Sama kita Kita Dulu Sayang Bantu dia Dulu Sayang Allah tidak Allah Maha Kaya Maksiat Allah tetap beri Makanya dia Goni Halim Kemudian Al-Goni Al-Hamid Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala Lahu Al-Goni Al-Hamid Dia adalah Yang Maha Kaya Lagi Maha Terpuji Banyak orang kaya Namun tidak terpuji Betapa banyak Orang kaya Dimaki-maki oleh orang Betapa banyak Pejabat dimaki-maki oleh orang Betapa banyak orang kaya Yang kemudian Melakukan hal yang tidak Senonoh Melakukan kemaksiatan Kemukaran Tidak bisa mengontrol dirinya Jadi bahan tercahan Ada pun Allah subhanahu wa ta'ala Maha Kaya Maha Terpuji Maha Kaya Maha Terpuji Yang terakhir Al-Goni Huwa Al-Goni Dhur Rahmah Rabbukal Goni Wa Rabbukal Goni Dhur Rahmah Surat Al-An'am Sungguhnya Allah Maha Kaya Dan Pemilik Rahmat Sebagian manusia Kaya Tapi tidak Pekat terhadap orang miskin Cuek aja Dia hidup dengan foyer-foyer Sebagian manusia Sangat peka Terhadap kemiskinan Bihat orang kasihan Tapi dia tidak punya apa-apa Untuk diberikan kepada orang miskin tersebut Dia bukan orang Orang kaya Maaf kalau ada suara Motor masuk di jalan ya Bukan motor kita ya Motor orang jalanan Baik Al-Goni Dhur Rahmat Saya katakan Ada orang kaya Namun dia Tidak peka sama orang miskin Orang miskin Ada orang Pekas sama orang miskin Tapi dia tidak kaya Ada pun Allah subhanahu wa ta'ala Al-Goni Maha kaya dan Maha rahmat Ini diantara Al-Goni Dan kita sebut tadi Dalam Al-Quran ada 18 ayat Yang menyebut Yang menyebut tentang Al-Goni Pembahasan kita terakhir Adalah Bagaimana ibadah yang bisa kita lakukan Dengan nama Al-Goni Ibadah kita dengan nama ini Dengan nama Allah Al-Goni Dengan Al-Goni Diantaranya Ikhwan dan Akhwatin Rahmat Subhanahu wa ta'ala Ya Jangan pernah ragu Ini yang paling pentingnya Jangan pernah ragu Minta kepada Allah Minta kepada Allah Kenapa Ikhwan? Karena Allah kekain unlimited Allah kekain tidak ada batasnya Manusia kalau kita minta Sekali dia senyum Kedua kali dia senyum Mungkin dia memberi Kita tidak perlu minta Ketiga, keempat, kelima Dia merangut Kenapa dia merangut? Karena kekain dia terbatas Si kaya apapun Dia ada pelitnya Manusia itu kenapa ada pelitnya? Karena dia tahu kaya tidak terbatas Beda kalau kita kekain kita tidak terbatas Kita tidak akan pelit Kenapa kita pelit Iwan? Karena kekain kita terbatas Makanya kita pelit Kita khawatir habis Orang kaya sekarang saja Mereka tidak Tidak merasa nyaman Dengan apa yang mereka miliki Mereka khawatir Kalau ada bencana Mereka khawatir ada perampokan Mereka khawatir ada pesaing bisnis mereka Ada perubahan kondisi Ada pandemik Dan lain-lainnya Sehingga mereka tahu bahwa Kain mereka terbatas Ketika kekain mereka terbatas Wajar mereka pelit Maka jangan sering minta pada manusia Kalau kau minta kepada manusia Mereka akan merendahkanmu Dan mereka akan Tadi Semena-mena denganmu Kenapa? Karena kekain mereka terbatas Adapun Allah SWT Kain tidak terbatas Justru kita semakin sering minta kepada Allah Allah semakin senang Ya Allah Menyuruh kita untuk minta kepada Allah Waqala rabbukum mudu'uni Astajibillakum Berkata Rabb kalian Mintalah kepada aku Nisa aku akan Kabulkan kepada kalian Bahkan Allah menyuruh kita Minta perkara-perkara yang kecil Dalam hadis kudsi Allah berfirman Ya ibadi kullukum jai'un Illa man at'amtuhu Fastataimuni ut'ikum Ut'imkum Ya hamba-hambaku Wahi hamba-hambaku Suduruh kalian lapar Kecuali yang aku kasih makan Mintalah makan kepada aku Nisa aku akan Beri makan kepada kalian Allah suruh kita Minta makan sama Allah Perkara yang mungkin kita sepilih Minta makan sama Allah Allah suruh Ya ibadi kullukum arin Wahi hamba-hambaku Sungguhnya kalian adalah Tidak berpakaian Illa man kasautuhu Kecuali yang aku kasih pakaian kepadanya Fastaqsuni aksukum Mintalah pakaian kepada aku Aku akan berikan pakaian kepadanya Allah suruh minta pakaian Allah suruh Kita beri Allah Berikan aku pakaiannya Allah berilah makan kepada aku Itu diperaktikan oleh Nabi Musa alaihissalam Nabi Musa ketika kabur dari Mesir Ingin dibunuh oleh pengikut Fir'aun Dia kabur ke Madian Tidak bawa persiapan Tidak bawa tunggangan Tidak bawa bekal Kelaparan sampai di Madian Dia bantu dua orang wanita Yang tidak bisa ambil air Dia bantu Kisahnya ma'ruf Setelah dia bantu Allah berfirman Thumma tawalla ila dhil Kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon Faqala Kemudian dia berkata Waqala Rabbi inni lima anzalta ilaya Min khairin faqir Ya Allah aku faqir Aku butuh kepada kebaikan Untuk kau turunkan kepada aku Kata para salaf Yang menasyonat ini Nabi Musa minta roti Dia minta muat roti Lapar Minta makanan Allah kabulkan Fajaat ihdahuma Alastihya Tamshi alastihya Datanglah seorang wanita Dari dua yang dia bantu Datang Malu-malu Kepada Nabi Musa Inna abi yadu'uka Liya jizyaka Liya jizyaka Ajaroma saqwa italana Ayahku mengundangmu Untuk memberi ganjaran Atas bantuanmu kepada kami Dia kasih makan Ya Yusuf minta makan Sambil simon sebagian salaf Minta Agar ada garam di makanannya Dalam sebuah hadis Yang meskipun riwayatnya lemah Kata Nabi Sallallahu Sallallam Dia Andanya salah seorang dari kalian Minta kepada Allah Sampai untuk perbaiki tali sendalnya Jadi Kita gak usah Ragu-ragu Minta kepada Allah Minta apa saja Bukankah Nabi Mengundur kita Untuk berdoa dalam segala hal Bukan doa itu kan minta Keluar rumah Kita minta kepada Allah Maku pasar Kita berdoa kepada Allah Masuk masjid Keluar masjid Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mau tidur Minta kepada Allah Berhubungan istri Minta kepada Allah Semuanya kita minta kepada Allah Jangan pernah ragu Minta kepada Allah Ya Liyaz am Ahadukumul mas'alah Fa inna Allah La yata'adamhu shay Aukama kata Nabi Sallallahu 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 Seorang kalau minta Minta sungguh-sungguh kepada Allah Tidak ada yang berat bagi Allah Inna ma'amruhu Iza arada shayin An yakulalah kun Fayakun Sungguhnya Allah itu Kalau Mau kasih sesuatu Menciptakan sesuatu Tinggal ingin sesuatu Mengatakan kun Fayakun jadi Maka jadilah Kalau Allah mau kasih kau kaya Memang kekayaan Allah kurang Gak ada Allah bikin kau miskin Jadi kaya Mau mudah Dia adalah Allah Yang menjadikan kaya Yang menjadikan orang juga kurang Semuanya keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan ragu-ragu minta kepada Allah Kalau kita sama manusia Kita minta Kita gak enak Minta yang penting-penting aja Saya punya teman baik Tapi saya gak mungkin Setiap saat minta sama dia Gak enak Saya mempermalukan diri saya Saya juga merepotkan dia Dia repot Masalah kalau bantu saya terus Tapi kalau sekali Saya minta yang berat-berat Oke lah Allah tidak Kau minta apa aja Minta sama Allah Gak ada masalah Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kita Aduh Nanti aja lah Kalau susah baru minta sama Allah Seakan-akan kita tidak butuh sama Allah Pada sisi yang muda Padahal kita senantiasa butuh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini butuh nafas butuh Siapa udaranya dari Allah subhanahu wa ta'ala Buat paru-paru kita bisa bernafas juga Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada nafas Ada udara Paru kita gak bisa Meninggal Gak bisa Jadi ikhwan dan akhwati Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah ragu Minta kepada Allah Kenapa Karena Karena Kekayaan Allah Unlimited Allah kekayaannya Tanpa batas Kemudian Semuanya tinggal kun faya kun Mudah Kun faya kun Manusia tidak Makhluk Kalaupun dia kaya Dia nisbi Kekayaannya nisbi Relatif Terbatas pada sebagian sisi Pada waktu tertentu Tidak kaya selalu Dan pada sebagian sisi Kekayaan manusia Saya contohkan misalnya Terolah raja Presiden mungkin Kurang kaya raja Yang punya negara Dan bukannya Hanya temporer Cuma Temporal cuma 5 tahun Tidak Raja selama-lamanya Punya dia Sampai dia mati Dia Anak buahnya banyak Semuanya loyal kepada dia Semuanya taat kepada dia Tapi kalau dia sudah sakit Dia pergi ke dokter jantung Dia nurut sama dokter jantung Tau waduh Sama dokter spelesialis Jantung Ini dok Ada sakit apa dok Kenapa Oh dokternya jelasin Kamu begini Sang raja Oh dia turut Kamu gak boleh makan ini Nunduk Dia tidak bisa tenang Kecuali dokter jantung tersebut Datang periksa Mau pelayannya datang Permaisurnya datang Dia tidak tenang Sampai datang dokter Jantung tersebut Terus periksa Baru dia tenang Subhanallah Kenapa dia butuh Kepada dokter jantung tersebut Dia kaya nya luar biasa Makanya Allah berfirman Kaya mengangkat sebagian yang lain Bertingkat tingkat Sehingga ada yang butuh Sebagian yang lain Sebagian yang lain Menguasai yang lain Demikianlah makhluk Ada yang kaya Ada yang miskin Yang kaya butuh kepada yang miskin Miskin butuh kepada yang kaya Cuma orang kaya gak punya apa-apa Kaya gak ada orang miskin Siapa yang mau layani kehidupannya Dia butuh orang miskin Jadi pembantunya Menjadi pelayannya Yang miskin Kalau gak ada orang kaya Dia gak punya dapat duit Maka dia saling membutuhkan Yang sakit butuh kepada dokter Dokter kalau gak ada orang sakit Ngapain jadi dokter Gak ada masukan Gak ada dokter Semuanya gak ada yang sakit Orang sakit gak ada yang pergi sama Dia butuh kepada orang sakit Orang sakit butuh kepada dokter Raja butuh kepada anak buah Butuh kepada raja Dan seperti itulah manusia Tidak ada yang kaya secara mutlak Semuanya kaya nya adalah relatif Yang tadi dokter jantung Yang raja tunduk sama dia Dia juga kalau misalnya Bawa mobil Mobilnya kemudian rusak Dia pergi ke tukang bengkel Tukang bengkel Mungkin gak sekolah Mungkin cuma sampai STI SMP Tapi ahli dalam keperbengkelan Tanya ini mobil saya kenapa Dia tunduk Ini nurut aja Dia bilang Dia gak ngerti apa-apa Dia butuh kepada Tukang bengkel Jadi kita gak perlu Malu-malu untuk Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam segala hal Karena Allah Rabb kita maha kaya Allah mau kasih kita Kaya mudah bagi Allah Betapa banyak orang Yang tadinya Tidak bisa apa-apa Tadinya Tidak punya suatu Kemudian memiliki Banyak perkara Tidak punya rumah Tidak punya rumah Satu, dua, tiga Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Minta kepada Allah Gak usah ragu-ragu Tidak ada yang susah Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kayaannya unlimited Yang kedua Jadi kita berdoa Berdoa dengan Nama'al-ghani Diantara doa Diantaranya Kita berdoa kepada Allah Ya Allah Berilah aku harta Berilah aku mudahan Berilah aku nafkah Aku bisa menafkai anak istriku Aku beri hadiah kepada orangtuaku Semuanya mudah bagimu Ini hanya sedikit bagimu Mudah ringan bagimu Berdoa kepada Allah Kemudian diantara Bentuk ibadah kita Dengan al-ghani Yaitu Kita berusaha Hanya butuh kepada Allah Tidak butuh kepada manusia Itu sifat ghani Butuh kepada Allah Ini Allah suka seperti ini Allah suka kita butuh kepada Allah Tidak butuh kepada manusia Berusaha Bukan tidak butuh Kita pasti butuh Tapi berusaha Meminimalkan kebutuhan kita Kepada manusia Sehingga hati kita Hanya tergantung kepada Allah Kita berusaha Hanya butuh kepada Allah Ya Di antaranya Kita doa Allah makfini bihalalika an haramika Wa aglini bifadlika aman siwak Allah makfini bihalalika an haramika Wa aglini bifadlika Ya Allah pun Cukupkanlah aku Dengan kemulia karuniamu Aman siwak Sehingga aku tidak butuh kepada yang lain Dalam doa Wa aglini Bifadlika Aman siwak Buatlah aku Merasa cukup Dengan karuniamu Dari selainmu Dan Dalam hadis Inna allaha yuhibbu Dalam hadis muslim Hadis Sa'ad bin Abi Waqas Inna allaha Yuhibbu Al abdu Al abda Al ghani Allah cinta kepada hamba yang Al ghani yang kaya Itu tidak Mencukupkan diri Kemudian diantaranya Ridha dengan pemberian Allah Kita Nabi SAW Ini ikhwan dan akhwati Rahmatir Rasul Subhanahu wa ta'ala Tentang nama Allah Al ghani Sehingga Semoga kita bisa Lebih cinta kepada Allah Dan bisa Beribadah kepada Allah Dengan nama Al ghani tersebut Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih